Presiden Jokowi menginginkan Indonesia tak lagi mengimpor bahan bakar minyak bumi di masa mendatang. Karenanya Jokowi mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan penggunaan bahan bakar biodiesel. Saat meresmikan implementasi program biodiesel B30, Jokowi langsung mendesak Direktur Pertamina Nika Widiawati untuk melanjutkan implementasi program biodiesel B50. Menurut Jokowi, bahan bakar campuran minyak bumi dan kelapa sawit dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan permintaan CPO dalam negeri. Karenanya Jokowi menginginkan agar kesuksesan program B30 menjadi batu loncatan bagi Indonesia menuju program B100. Dengan demikian Indonesia dapat keluar dari rezim impor dan ketergantungan dengan energi fosil. Presiden Jokowi Dodo meyakini Indonesia dapat menghemat defisa negara hingga Rp63 triliun melalui implementasi program biodiesel B30. Dengan penghematan ini maka persoalan defisit neraca berjalan yang selama ini membebani Indonesia bisa dikurangi. Ini akan dihemat defisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali. Selain itu program B30 nantinya, setelah masuk nanti ke B40, ke B50, dan nanti ke B100, akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun. Terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita. Karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya mengingatkan bahwa kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100. Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor, impor BBM. Karena itu permintaan dari B30 dan menuju ke B100 dan negeri harus terus dikembangkan.